Hai bertemu lagi kita pada channel YouTube ino jz15 aku sebuah channel YouTube yang membahas atau menampilkan berbagai kegiatan di masyarakat mulai dari hobi hal-hal unik yang terjadi dunia gaib dunia spiritual serta banyak hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita terangkum pada channel YouTube ino jz15 aku sekarang kita akan membahas satu bahasan mengenai ATS apa itu ATS saya akan bahas secara tuntas tapi sebelum saya lanjut jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang lagi dan bisa berguna untuk rekan-rekan ATS atau Aji tapak sesotengan adalah sebuah keilmuan warisan leluhur nusantara Aji sendiri berarti ilmu atau keilmuan sedangkan tapak yang dimaksud disini adalah telapak tangan sebagai satu sebuah jejak langkah yang ditinggalkan oleh leluhur nusantara khususnya di Bali sementara sesotengan sendiri berarti sentuhan atau komunikasi biasa yang atau bahasa sehari-hari yang ada di masyarakat yang biasa digunakan untuk berkomunikasi biasa Aji tapak sesotengan adalah satu cabang atau satu metode penyembuhan kilat yang merupakan warisan telur asli nusantara yang dikembangkan di Bali oleh seorang guru besar bersama beberapa rakan yang kemudian dikembangkan dan disebarkan atau diajarkan dengan proses inisiasi kepada para praktisi yang ada sekarang di seluruh Bali maupun di luar Bali ATI sendiri melakukan metode penyembuhan dengan membaca atau mengetahui data yang ada pada diri pasien dan seperti yang kita ketahui manusia terdiri atau tersusun atas lima unsur yang disebut panca maha buddha yaitu apah, tijibayu, akase, dan ether atau zat yang tak terlihat atau dengan bahasanya tanah, angin, air, api, dan ether Jadi untuk dapat melakukan penyembuhan pada pasien yang sakit baik penyakit medis maupun non-medis seorang praktisi harus mengetahui dulu bagian-bagian atau organ-organ tubuh manusia seorang praktisi ATS diwajibkan untuk memahami atau mempelajari seluruh anatomi tubuh manusia baik bagian organ-organ bagian dalam maupun organ-organ bagian dalam luar mulai dari ujung kaki hingga ujung rambut kemudian organ dalam mulai dari hati, jantung, paru, ginjal, lombong, usus besar, usus kecil, ampedu, dan seterusnya ketika seorang praktisi tidak atau belum memahami atau belum mengetahui struktur tubuh manusia maka secara otomatis praktisi akan sulit untuk melakukan penyembuhan penyembuhan ATS sendiri mempergunakan bahasa sehari-hari dengan afirmasi positif jadi ATS tidak menggunakan jin, setan, demit, atau mantra-mantra khusus semua orang bisa mempelajari atau menjadi seorang penyembuh dalam waktu singkat melalui proses inisiasi yang dilakukan oleh seorang guru besar atau di ATS disebut dengan kami tuhu hanya kami tuhu yang bisa melakukan inisiasi dari pada calon praktisi sementara praktisi tidak bisa menisiasi praktisi lainnya praktisi hanya bisa melakukan penyembuhan kepada orang yang meminta pertolongan atau orang yang sedang mengalami penyakit atau program lainnya di video ini adalah beberapa kegiatan baksos atau bakti sosial yang dilakukan oleh ATS cabang lombok yang terkumpul dalam penggoyuman yang kita sebut GSM yaitu Gumi Sasak Matangi karena kita berada di Gumi Sasak atau Lombok pada video ini terlihat kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di mulai dari lapangan di pinggir-pinggir jalan di kantor-kantor di instansi-instansi pemerintah kemudian ke rumah-rumah warga GSM sendiri atau Gumi Sasak sendiri bekerja atau menolong secara ikhlas tanpa pamrih karena kami di wajibkan untuk tidak memungkut imbalan atau biaya seperti penyembuhan-penyembuhan atau kegiatan-kegiatan penyembuhan yang dilakukan oleh komunitas lain mungkin mohon maaf menentukan harga atau memotok harga GSM sendiri tidak pernah meminta bayaran spesial pun kalaupun ada pasien atau masyarakat kelompok atau instansi pemerintah yang meminta bantuan komunitas kami untuk melakukan penyembuhan masal di suatu tempat kami tidak memotok bayaran atau tidak pernah meminta bayaran jikapun itu ada itu semuanya kita gunakan kembali untuk kegiatan-kegiatan sosial kita jadi buat masyarakat atau rekan-rekan dimana saja berada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri bisa meminta bantuan kami mulai dari kami itu sampai praktisi-praktisi ATS yang ada saat ini ATS sudah merambah ke Malaysia bahkan ada praktisi yang di luar negeri Amerika Eropa jika di Indonesia mungkin sudah hampir di seluruh Indonesia sudah ada praktisi ATS yang siap membantu jika ada warga masyarakat siapa saja yang minta bantuan kami kami siap membantu kapan saja dan dimana saja untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai komunitas ATS yang ada di Lombok maupun di Bali nanti pada kolom deskripsi akan saya sertakan nomor-nomor kontak yang praktisi maupun kami itu yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu ada yang membutuhkan bantuan kami kami akan selalu siap membantu kapan saja dan dimana saja mungkin itu yang saya bisa jelaskan mengenai keberadaan ATS ini selebihnya silakan teman-teman untuk melihat video yang video gambar ini karena file-file videonya file-file video kegiatan kami terlalu panjang dan besar maka saya mengambil foto-foto kegiatan yang saya rangkai menjadi sebuah video kegiatan baik sampai disini saya memberikan sedikit ulasan mengenai ATS selebihnya silakan di saksikan video ini hingga selesai terima kasih salam sonteng terima kasih terima kasih terima kasih